assalamualaikum sobat gaming jumpa lagi salam sehat selalu oke kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya memainkan game binlator 8.0 revision 1 menggunakan gamepad bluetooth ataupun external controller dengan mudah teman-teman oke langsung saja kita menuju ke input Hai kontrol kita pilih tanda plus di sini teman-teman kita silakan diisi profil name terserah teman-teman contohnya disini saya tuliskan di S4 Oke langkah selanjutnya jangan lupa kalian hubungkan bluetooth hidupkan bluetooth dan sinkronkan dengan eh gamepad eksternal kalian sampai terhubung teman-teman oke di sini sudah terhubung webless controller setelah terhubung teman-teman eh kita Scroll ke bawah kita menuju ini kan tidak ada ya teman-teman ya kita back dulu kita menuju input controller lagi nah disini sudah muncul teman-teman wireless controller topet kita kita binding dengan menekan disini teman-teman kontrol editor Oh sorry no profile kita pilih profil dulu disini di S4 nya oke kita kita pilih langsung saja teman-teman wireless control topet binding kita klik aja disini silakan kalian coba semua pencet satu persatu R1 R2 maupun analog kanan kiri beserta tekan analog kiri dan analog kanan semuanya teman-teman disini berkisaran sekitar 24 pinding disini teman-teman setelah itu kita tinggal mapping disini di pet live kita mapping dari keyboard ke gamepad teman-teman kita tinggal pilih dan ganti di bagian kanan ini juga menjadi d-pad d-pad live teman-teman teman-teman di sini juga gamepad d-pad down tinggal sesuaikan saja sangat mudah teman-teman di bagian right di pet up dan seterusnya disini buton kita ke pilih ke gamepad dulu atau sepul nosoknya oke untuk cara ini eh silahkan di skip ya di sini berlaku agak lama oke sudah selesai caranya menyimpan tinggal Bek saja disini otomatis menyimpan ya disini sudah menyimpan teman-teman Oke kita coba di dalam game teman-teman saya coba menggunakan game MotoGP itu teman-teman kita coba menggunakan external controller kita pilih input control di sini jadi kita tinggal pilih ya di S4 Oke dan ini berhasil teman-teman Oke kita coba berjalan teman-teman Oke teman-teman berjalan dengan lancar disini kita bisa bermain dengan lebih mudah dan luas saya seperti bermain menggunakan konsol lebih mudah pastinya juga responsif ya Oke bisa teman-teman selamat mencoba teman-teman harus nomor satu oh tuh oke teman-teman oke terima kasih mohon maaf bila ada salah kata semoga tutorialnya bermanfaat silahkan mencoba terima kasih happy gaming enjoy gaming sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax